Oke morning people, waduh senang banget hari ini aku udah ketemu langsung sama Ibu Athalia Prarathia Isi dari Gubernur Jawa Barat, Mbak Ridwan Kamil Selamat malam, Enji Selamat malam, Enji Selamat sekalian nanti Ibu Hamia yang cantik pagi ini Sama-sama mau jam Bandung gitu Betul sekali Aku seneng nih, karena Ibu kesini juga yang mau membahas program yang luar biasa Ini milik dari Pembro Jawa Barat Ini ada program yang namanya Sekopercinta Wow Pas banget sama nama panggilannya Ibu Cinta Cintanya sekoper ini Ini tuh berarti banyak dong ya, koper-koper di bawah cintanya gitu kan luar biasa Tapi kita pengen tau juga, mungkin dijelaskan sedikit nih Ibu tentang Sekopercinta nih buat masyarakat Indonesia ini Waduh ini seru banget nih kalo kita ngobrolin terkait dengan perempuan Apalagi ngobrolin sekopercinta nih bakal seru banget dan gak cukup sih sebetulnya cuma setengah jam satu jam orang Jadi gini, sekopercinta tuh bukan cinta sekoper Tapi Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita Sekopercinta Wow Ini adalah sekolah non formal sebetulnya yang waktu itu digaga Sebenernya ini ide ini datang sekitar 7-8 tahun yang lalu ketika saya menjadi istri wali kota pada waktu itu Namun belum ada kesempatan untuk kemudian memperjuangkannya dan Alhamdulillah dukungan dari Pak Gubernur pada waktu itu luar biasa ya Sehingga pada awal menjabat menjadi ketua PKK dan lain sebagainya itu kita bisa kemudian menggolakan proyek ini Nah pada waktu itu memang agak sulit sekali karena tentu sebuah program baru biasa ya itu banyak sekali juga yang tidak setuju dan lain sebagainya Tapi setelah berjalannya sampai dengan hari ini dan sudah semakin banyak begitu ya sekarang lulusannya Karena pertama itu hanya 2700 Itu tahun 2019 2020 lulusannya cuma 2700 Naik lagi tahun 2021 naik jadi lulusannya 30 ribu Naik lagi 34 ribu Naik lagi 51 ribu sekarang total lulusan 121 ribu Wow Luar biasa Luar biasa Padahal kan orang-orang bilang gitu Tak kenal sama kata cinta Nah kalau udah kenal sama sekolah percinta Langsung pada cinta semua Iya luar biasa Tapi berarti ini kan idenya 7 tahun yang lalu ya Bu Cinta Betul betul Tapi udah berjalannya berapa lama programnya itu? Berjalan di launchingnya itu pada 2018 Saya ingat sekali itu 16 Desember Pada waktu itu dengan Pak Gubernur dan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Pada waktu itu Ibu Yohana Yambise Itu di awal Dan dimulai pembelajarannya 2019 Nah itu yang pertama kali Jadi memang awal ini program ini hanya pada 100 perempuan per desa Desa ini dalam program namanya P2WKSS Ada sebuah program pemerintah namanya Peningkatan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera P2WKSS Nah program ini memang ditujukan kepada 100 perempuan Di daerah yang paling perlu dibantu Apakah dari sisi ekonominya kah Atau pemberdayaan masyarakat yang sangat kurang Dari sebagainya infrastruktur yang kurang Jadi memang proyek ini pas sekali Karena sesuai dengan target sasaran Jadi perempuan-perempuan yang memang perlu dibantu gitu Di satu wilayah yang paling kita sebut Yang paling perlu dibantu di satu wilayah Misalkan di Kota Banu maka ditunjuklah satu wilayah Maka wilayah itu memang dinilai yang paling rendah lah Dari sisi kesejahteraannya seperti itu Nah pada waktu itu awal kita uji cobakan Dan sukses Alhamdulillah Dan menumbuhkan semangat sebetulnya Jadi pada saat Tumaksa saya datang ke daerah Pangandaran gitu ya Daerah Citumang itu tempat benang-benang Itu harus pada tau ya daerah di sana Tau-tau di sana juga Tiba-tiba saya lagi di sana tiba-tiba ada yang manggil-manggil dari jauh Bu cinta, bu cinta Katanya apa? Kami alumni suka percinta gitu Terus udah punya apa? Mereka udah punya karya, punya produk dan sebagainya Dan terutama begini Karena perempuan itu perlu ruang Ketika mereka punya ruang Maka mereka semangatnya keluar Pada satu masa lagi ada ibu-ibu Dia ini tersorot kamera kebetulan Sempat ditanya pada waktu itu Dan ini agak sulit mendapatkan momen seperti itu Karena ini memang dipelosok banget Ibu-ibu sedang bawa kambing gitu ya Dia mau menambatkan kambingnya Ditanya lah sama orang yang mau video itu Ibu mau kemana? Mau sekolah? Sambil ketawa-ketawa Sekolah apa? Sekolah percinta Sambil bawa kambing Sambil bawa kambing Jadi memang target sasaran kita adalah perempuan yang memang perlu untuk kita dorong Kita berdayakan begitu Nah perjalanannya saya bersyukur sekali karena begini Apa program ini tadi saya katakan tidak mudah ya Tetapi kemudian target perempuan yang kita sasar adalah mereka betul-betul yang sesuai dengan harapan kita Contoh Kita punya banyak sekali perempuan-perempuan yang mungkin pendidikannya tidak sama Nah itu yang kita dorong sedemikian Masya Allah luar biasa Tapi ini aku senang loh Karena memang ternyata agama kita sudah mengajari Di suatu laki-laki yang hebat itu di belakangnya pasti ada wanita yang lebih hebat Luar biasa Apalagi kalau negara yang sukses pasti banyak wanita yang hebat di dalamnya Betul, setuju banget Jangan wanitanya pada hebat negaranya juga makin maju Amin Negaranya juga makin sukses Amin Aduh nanti kita lanjut lagi nih ya Nanti kita mau coba ngobrol lebih banyak lagi sama ibu Buat yang di rumah ini jangan kemana-mana dulu Jangan pindah-pindah channel nanti ketinggalan ilmunya Tetap di Morning Update Ada apa di hari ini Morning People kita masih bersama dengan Ibu Atalia di Morning Update tentunya Nah kita akan lanjut lagi ngobrolnya Lanjut lagi cari ilmu nih kita nih Luar biasa seneng banget Masya Allah Nah tapi penasaran ya Kak Fadlia dengan skop percinta yang menjadi besar seperti sekarang Sebetulnya ada hambatan apa aja sih Bu Atalia Pasti kan gak mudah ya perjalanannya Percepatannya luar biasa 2700 sampai ratusan ribu itu kan dalam waktu singkat ini Masya Allah Jadi gini hambatan yang paling besar itu adalah karena Jawabat itu beragam sekali Latar belakangnya Dari sisi budayanya Kemudian juga pendidikannya Termasuk usianya Karena target perempuan kita itu ada di atas 18 tahun Berarti ada yang 18-40 tahun Ada yang 40-60 tahun Bahkan ada yang lebih dari itu Oh gak ada maksimumnya sampai berapa Bu Atalia? Gak ada Tapi minimum Minimum ada Nah kemudian apa yang dilakukan adalah Pada waktu itu kita lakukan riset juga Ternyata dari perempuan-perempuan di Jawa Barat itu Dari 270 sasaran ya yang disurvey responden Itu ternyata masih ada yang tidak sekolah sama sekali Belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali Karena rata-rata memang usia mereka pada waktu itu belajar sampai dengan SD SMP Nah itu paling banyak 60% ya Jadi dari sisi pendidikan latar belakangnya sangat berbeda Bervariasi Bervariasi ya Kemudian juga terkait dengan usia tadi Ternyata yang paling banyak itu 18-40 tahun Ternyata ada juga yang di atas 60 loh Ada 1% aja sih sebetulnya ya Kemudian apalagi latar belakang suku bangsa Karena Jawa Barat ini terbuka sekali termasuk di daerah Bandung contohnya gitu ya Karena orang sekolah Ya pokoknya mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi juga di Bandung Maka memang sangat terbuka latar belakangnya Jadi paling banyak memang suku sudah ada 80% Tapi di luar itu ada Jawa, ada Cirebon dan lain sebagainya Campur-campur Nah jadi tantangannya justru disitu Karena saat kita memberikan sebuah pembelajaran Maka kita harus bisa diterima oleh semua Nah inilah yang kita tidak bisa samakan Ada sempat saya ditanya terkait dengan Waktu itu saya jadikan ini sebagai bahan disertasi saya Dan pada waktu itu ada salah seorang profesor mengatakan kepada saya Bu Atalia kalau sekeren ini sekolah pencinta Kenapa gak dijadikan sekolah formal? Saya bilang tidak bisa Bapak dan Ibu Karena sekolah ini akan menyasar mereka-mereka yang justru tidak memiliki keberuntungan dari sisi pendidikan Betul Bukan mereka-mereka yang sama dari sisi dasarnya Misalkan mereka lulusan SD sama-sama SD SDP sama Ini enggak kan Itu rangenya luar biasa bahkan tidak sekolah Nah bagaimana kita bisa masuk Karena perempuan-perempuan ini menjadi perempuan-perempuan rentan gitu ya Maka dengan melalui sekolah non formal begitu Benar banget ya Dan Alhamdulillah Senangnya karena mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi Jawa Barat juga Apalagi sekarang ketua TPPKK nya Jadi senang banget pasti ini programnya berjalan dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Perjalanan panjang Awalnya banyak yang tidak setuju Termasuk ada penolakan dari DPRD dan lain sebagainya Tapi sekarang semua mendukung termasuk saya bersyukur sekali karena pemerintah pusat juga ya Melalui Kemen PPPA nya juga mendukung kami Termasuk juga dari Kementrian Mogev di Korea Selatan juga mendukung kita untuk proyek ini Mudah-mudahan semakin besar, semakin besar lagi ya dampaknya ya Amin, amin, amin Karena memang penting banget ya bicara masalah tentang penganjaman pendidikan ini Pengaruhnya sangat besar sekali Terutama bicara masalah tentang ibu sebagai pada satu ulah anak Kalau ibunya gak siap jadi seorang ibu mengajar anak Gimana anaknya mau jadi anak yang cerdas gitu ya Tapi dengan Sekopercinta ini mudah-mudahan nanti semuanya anak-anak di Indonesia Terutama di Jawa Barat khususnya yang udah berjalan ini pasti Anaknya semuanya cerdas-cerdas semuanya Karena ibunya ikut program Sekopercinta Tapi ada satu lagi kan tantangan yang menurut saya ini juga penting sekali adalah keberlanjutan dari program Betul Jadi saya tuh begini, setiap kepemimpinan 5 tahun sekali ada perubahan itu biasanya ada perbedaan antara gaya Termasuk juga concern terkait dengan apa yang akan diperjuangkan oleh pemimpin berikutnya Nah saya tuh agak khawatir sekali dengan proyek ini, dengan program ini Kenapa? Karena bisa jadi kalau pemimpin berikutnya tidak peduli terkait dengan pemberdayaan perempuan Maka dia akan tinggalkan ini Gak dilanjutkan Padahal bagi saya sebagai penggagas Yang paling penting itu bukan terkait dengan nama ya Mungkin orang jadi agak khawatir Kok namanya cinta sih? Ah bu cinta dong gitu ya Gak seperti itu kan tadi singkatan ya Saya sampai mengatakan begini Saya tidak peduli terkait dengan Tapi karena program ini sudah diriset juga Bahwa ini adalah program yang tepat untuk dilakukan bagi pemberdayaan perempuan Khususnya pengetahuan keterampilan Maka saya bilang ini harus ada Apapun namanya nanti Saya tidak peduli Yang paling penting jangan sampai hilang Sesuatu yang sudah kita perjuangkan selama 5 tahun Begitu ya tiba-tiba pemimpin baru Gak mau stop Ini kembali lagi pada masyarakatnya nih Betul Bagaimana caranya bisa mempertahankan ini Supaya istiqomah Mau namanya apapun Ini tetap ada sampai kapanpun gitu Betul Amin, amin Ayo semua yang kita dukung Untuk masyarakat Jawa Barat Dukung, dukung, dukung Aduh makasih banyak ya Mungkin ada sedikit pesan yang disampaikan nih Melalui program Sekopercinta Dari ibu buat masyarakat semua nih Untuk seluruh masyarakat Dimana pun berada khususnya para perempuan Perempuan berpengetahuan itu sangat penting sekali Bagaimana mereka berpengetahuan Bagaimana mereka berketerampilan itu adalah Bagaimana supaya mereka Mampu menjadi sosok-sosok perempuan Yang bisa memberikan kontribusi Bagi pembangunan negeri ini Termasuk perempuan-perempuan ini Adalah perempuan yang bisa menjadi Mereka mampu untuk memilih Apa yang bisa mereka lakukan ke depannya Untuk sesuatu hal yang Tentu saja manfaatnya lebih banyak Oleh karena nya Jangan lupa dimana pun berada Perempuan harus menjadi seorang Pembelajar sejati Dimana pun dengan cara apapun Tidak sejati Terkait dengan pendidikan formal Tapi juga bisa non-formal Wow Sembiasa Oke Morning People yang di rumah Waduh jangan kemana-mana Tadi kita masih punya tayangan Yang gak kalah menarik lagi Pokoknya tetap di Morning Update Ada apa di hari ini? Oke Morning People Waduh ada info menarik ya Yes MNC Media dan Entertainment Proudly Present LMAX Lido Music and Art Center Waduh music for all Fest ya The New Unique Concert Festival with Kpop Star 8-9 September 2023 Betul sekali Dan menampilkan artis Kpop Internasional Ada Tayang Secret Number The Roots Aping dan deretan artis Indonesia lainnya Ada Gigi Ada Malik Desensial Ada Dipa Barus Ada Rizky Febian Ada Malini Ada Weird Genius 420 dan pokoknya masih banyak lagi keseruan lainnya Pokoknya LMAX Music for all Fest Rasakan sensasi tak terbayangkan Menikmati konser di atas bukit dengan pemandangan yang memukau Berlokasi di kawasan ekonomi khusus Lido Bogor Memiliki akses yang mudah Hanya satu jam dari Jakarta Melalui Tol Bocimi Pokoknya nantikan terus LMAX Music for all Fest Tanggal 8-9 September Info selengkapnya cek Instagram At LMAX Indonesia Oke Morning People Kita mau coba denger dulu Kita ada sedikit pantun dari Ibu Cinta Wih Boleh-boleh ya Boleh nantun gua semuanya nih Boleh dong Pagi-pagi makan roti buaya Cakep Bersama dengan Ibu Atalya Cakep Yuk kita dukung perempuan berdaya Cakep Untuk Indonesia juara Weay Ibu makasih banyak Ini kita ketemu lagi ya Belum buah Sebenarnya Masih-masih Ibu Puan ini juga makasih banyak yang menemani kita Ya waktunya kita udah ga berasa waktunya kita untuk undur diri Saya Aiva Saya Madly dan Ibu Atalia sampai berjumpa lagi semuanya selamat salam beragam selamat menikmati